Persekutuan Tusuk Kondi Kemala Jilid 23. Si Penampar Bunga. Ca Gyok pun segera menyusup dan berdiri di sebelah ayahnya. Ketua Marga Ca itu berpaling memandang putranya. Mengapa engkau kes ini? Lekas pergi bentaknya lirih. Ca Gyok tertegun, tanyanya, kemana aku harus pergi pulang ke rumah N. Yeobun Giau yang berdiri tak jauh dari Ca Cu Jing segera tersenyum, tak usah khawatir, saudara Ca Putramu cukup cerdas dan dapat menjaga diri. Bukankah sayang kalau tak suruh dia ikut menyaksikan pengalaman yang jarang terdapat seperti ini Ca Cu Jing serentak palingkan muka, dia membisiki putranya, Giyok Ji, nanti apabila terjadi apapun juga, jangan sekali-kali engkau gegabah ikut campur dan lekas engkau lari sembunyi di lereng puncak itu, Ca Gyok mengiakan. Saat itu pengemis sakti Chong Tu sudah makin dekat di muka makam. Hanya terpisah 1-2 meter dari tempat si darah baju ulu. Tiba-tiba Ihtian Heng berpaling dan berkata kepada pemuda baju putih itu, saudara Siong, orang yang berpakaian compang-camping itu adalah pengemis sakti Chong Tu yang termasyur di dunia persilatan pemuda baju putih itu hanya tertawa hambar, Sahutnya, nanti aku hendak minta pelajaran mendengar itu Lengkong Siau melirik sejenak ke arah pemuda baju putih itu. Lelaki berjubah kuning yang berdiri di sisi pemuda baju putih tertawa dingin dan mementak Lengkong Siau, lihat apa engkau jahannam busuk rupanya ia baru kenalkan kata-kata makian itu maka waktu mengucapkan pun agak masih kaku. Ong Kwan Tiong, tokoh Leng Hei Bun yang berpakaian indah, berpaling dan menyelutuk, eh, mengapa saudara ribut dua saja? Bukankah nanti banyak waktu untuk bertengkar berubahlah wajah lelaki jubah kuning tadi? Ketika ia hendak balas mendam perat, pemuda baju putih cepat mencegahnya, jangan bicara lagi tampak orang berjubah kuning itu amat gelarang perawakan dan sikapnya, tetapi terhadap pemuda baju putih ia amat mengindahkan dan takut. Lengkong Siau yang dimaki tadi sudah tentu tak terima. Sambil diam-diam kerahkan tenaga dalam, ia berkata kepada N.I.O. Bun Giau dan Ting Yan San, tahukah saudara, siapakah orang berjubah kuning itu N.I.O. Bun Giau berpaling memandang sejenak lalu mengatakan bahwa orang itu adalah orang undangan dari Ihtian Heng. Dia bermulut kasar, aku hendak memberinya sedikit pengajaran, kata Lengkong Siau. N.I.O. Bun Giau tertawa hambar, harap bersabar dulu, saudara. Kalau tak kebetulan, kita akan berhadapan dengan orang Leng Hei Bun, dengan ucapan itu N.I.O. Bun Giau hendak memberitahukan siasatnya. Kalau pihaknya tak dapat mengekang diri dan turun tangan, tentu akan bentrok dengan Ihtian Heng. Tetapi kalau dapat bersabar dan tunggu sampai pihak lain yang bentrok dulu, tentulan pihaknya akan mendapat keuntungan. Setelah pihak yang bertempur ada yang bonyok, barulah ia dapat menyelesaikan mereka semua. Ting Yan San membenarkan N.I.O. Bun Giau, ya, memang saudara N.I.O. benar. Menilik gelagatnya, suasana hari ini tentu takkan selesai secara baik-baik. Walaupun yang datang amat banyak tetapi menurut kesimpulanku, hanya tiga kekuatan yang benar-benar harus diperhitungkan. Kesatu, Leng Hei Bun. Kedua rombongan Ihtian Heng yang mengundang beberapa tokoh dan yang ketiga adalah kita sendiri. Jika kita yang habis dulu bentrok dengan Leng Hei Bun, tentu kita akan rugi dan Ihtian Heng lah yang untung. N.I.O. Bun Giau pun cepat beringsut maju ke samping Leng Kong Siau. Ia tahu orang Shileng itu licin sekali. Nasihatnya yang didukung Ting Yan San belum tentu dapat mencegah tindakannya. Jika dalam urusan kecil tak dapat menahan diri, urusan besar tentu akan terbengkalai. Jangan hendaknya saudara Leng terlalu dipengaruhi oleh emosi. Siapa yang dapat menahan diri, dialah yang akan memperoleh keuntungan, katanya menandaskan sekali lagi kepada Leng Kong Siau. Leng Kong Siau menyanggupkan diri untuk menuruti permintaan kedua orang itu. Pembicaraan ketiga orang itu dilakukan dengan ilmu menyusup suara. Oleh karena itu, lain orang tiada yang dapat mendengarkannya. Saat itu Chong Tzu yang sudah hampir dekat dengan tempat si darah baju ungu, tiba-tiba merasa dilanda oleh serangan angin yang kuat. Ia terkejut dan buru-buru loncat menghindar ke belakang. Ternyata nenek B.W.N.I.M.A. memandang pengemis itu dengan rambut bergetaran dan wajah murka. Tetapi nenek itu tak berkata apa-apa. Dan ketika berpaling ke kanan-kiri, Chong Tzu melihat tokoh-tokoh Leng Hei Bun lainnya seperti lelaki pincang, si bungkuk dan si pendek, sama memandangnya dengan marah tetapi mereka pun tak berkata apa-apa. Setelah memandang ke arah punggung si darah, barulah Chong Tzu menyadari mengapa orang-orang Leng Hei Bun begitu memandangnya dengan marah. Kiranya saat itu si darah baju ungu tengah menangis. Tetapi karena amat pelahan sekali sehingga tak kedengaran. Nenek B.W.N.I.O. dan lelaki kaki buntung itu, rupanya mengetahui keadaan si darah. Maka mereka tak berani membentak Chong Tzu karena khawatir mengejutkan si darah baju ungu. Semula Chong Tzu mengira bahwa dugaannya benar. Tetapi pada lain saat timbulah pertanyaan dalam hatinya, jika benar darah itu sedang menangis, bukankah mereka dapat menggunakan kesempatan membentak aku supaya menghentikan tangisnya? Mengapa mereka malah membiarkan saja Chong Tzu pasang telinga? Didengarnya tangis darah itu seperti orang yang sedang meratapi nasib dan mencurahkan isi hatinya. Tetapi karena suaranya amat pelahan sekali sehingga sukar ditangkap dengan jelas. Dan ada sesuatu yang istimewa. Tangis darah itu begitu memilukan sekali sehingga orang-orang yang mendengarnya pun ikut bersedih. Beberapa saat kemudian, Chong Tzu sendiri pun ikut merasa rawan dan ingin menangis juga. Lama-kelamaan, Samar Dua dapat terdengar juga kata-kata tangis darah itu. Engkau sudah mati meninggalkan diriku seorang diri. Untuk siapakah seng bunga mekar itu? Kepada siapakah kerinduan itu akan tercurah? Mempersembahkan hati duka kepada Nisan, tangis itu walaupun pelahan tetapi setiap patah kata dapat didengar jelas dan mengandung daya kuat mengikat hati orang. Tanpa disadari, Chong Tzu pun menitikan beberapa air mata. Diam-diam ia menghela nafas. Entah kepada siapakah ia sedemikian menumpahkan hatinya tiba-tiba dari arah belakang terdengar derap langkah orang. Dan ketika ia berpaling, ternyata si pemuda baju putih tadi berjalan menghampiri ke tempat pengemis itu sambil kebut-kebutkan kipas batu kumalanya. Rupanya pemuda itu sengaja suruh orang mendengar jalannya maka langkahnya pun terdengar berat. Nenek BWN Yo segera berpaling dan deliki matu kepada pemuda baju putih itu. Tetapi pemuda itu tak menghiraukan. Dengan langkah bergoyang gontai, ia tetap menghampiri ke belakang si darah. BWN Yo mau hendak bergerak menghalanginya. Tetapi ia khawatir akan mengganggu si darah yang tengah meratap itu. Sesaat ia tak tahu apa yang harus dilakukan. Pemuda baju putih percepat langkahnya dan cepat sekali ia sudah lewat di sisi Chong Tzu. Melihat tingkah laku pemuda itu, Chong Tzu segera ulurkan tangan hendak mencengkeramnya. Ia gunakan Kim Toa Kijiu, ilmu untuk merebut senjata. Ia pikir, sekalipun pemuda itu memiliki ilmu kepandayan silat, tetapi tentu tak dapat menghindar karena tak menduga-duga. Di luar dugaan, ujung baju si pemuda itu pun tak kena di cengkeramnya. Chong Tzu terkejut bukan kepalang. Pikirnya, seorang budak yang tak ternama, mengapa mampu menghindari cengkeramanku? Hektometer, dia tentu sakti dalam pada Chong Tzu tertegun itu, si pemuda baju putih pun sudah tiba di belakang si darah baju ungu. Saat itu asal menjamahkan tangan, tentulah pemuda itu dapat menyingkap kain kerudung si darah. Entah bagaimana tiba-tiba timbulah rasa iba Chong Tzu terhadap darah itu. Ia anggap darah yang begitu halus perasaannya, barulah orang yang pantas dihormati. Melihat pemuda baju putih itu menghampiri ke belakang si darah, Chong Tzu marah sekali. Berhentil teriaknya marah, berani bergerak, tentu pengemis tua akan membeset kulitmu. Ia loncat menerkam pemuda baju putih itu. Tetapi tepat pada saat itu, si pemuda baju putih pun mengisar diri dua langkah ke samping lalu berputar tubuh. Ternyata pemuda baju putih itu menghindari beberapa taburan benda bersinar emas yang mengarah dirinya. Tetapi entah siapa yang melepaskan senjata rahasia itu. Darah baju ungu itu tetap tenang sekali. Sekalipun sudah hentikan ratapannya tetapi tampaknya tak mengetahui apa yang terjadi di belakangnya. Ia tetap diam tak bergerak. Ternyata nenek BWN Yeo sudah mendahului Chong Tzu melesat ke belakang si darah. Yang penting melindungi darah itu baru kemudian menggerakkan tongkatnya untuk menutup si pemuda baju putih. Loncat lesat dan pukul tutup itu berlangsung hampir serempak cepat dan temponya. Secepat berputar diri, pemuda baju putih itu hendak menegur siapa yang menyerang dengan senjara gelap tadi. Tetapi belum sempat membuka mulut, tongkat BWN Yeo sudah tiba. Dan saat itu, pukulan Chong Tzu pun menyusul datang. Pemuda baju putih itu tebarkan kipasnya lalu menghindar tiga langkah ke samping. Gesitnya bukan kepalang. Sekaligus ia menghindari tutupkan tongkat BWN Yeo serta pukulan Chong Tzu. Dan saat itu dari empat penjuru hadirin serentak menyerbu mengepung makam. Si bungkuk, si pendek dan si kaki buntung berturut-turut melesat ke samping BWN Yeo. Mereka berempat tegak berjajar melingkari si darah. Setelah tutukannya luput, BWN Yeo menarik pulang tongkatnya. Matanya menatap lekat dua pada pemuda baju putih itu tetapi tak mau menyerangnya lagi. Begitu pula Chong Tzu. Sehabis memukul, ia tak mau menyerang lagi. Keadaan tenang kembali tetapi hanya suatu penundaan dari suatu bentrokan yang akan meledak. Ihtian Heng berpaling ke arah pemuda baju putih, lalu kerutkan alis. Rupanya ia tak senang akan tindakan pemuda itu mencari gara dua. Tetapi tak enak hati untuk menegurnya. Kemudian ia berpaling kepada Chong Tzu, katanya, apakah maksud saudara Chong mengganggu kehidmatan suasana saat ini dengan licik? Ihtian Heng memindahkan kesalahan itu kepada Chong Tzu. Pengemis sakti Chong Tzu juga seorang yang aneh dan keras kepala. Sesungguhnya ia dapat menyangkal tuduhan itu. Tetapi kebalikannya dengan tertawa dingin ia menyahut, pengemis tua mengacau di sini, engkau mau apa? Ihtian Heng tersenyum, itu nanti orang lemhebun yang akan minta pertanggungan jawab kepada saudara. Aku sih tak punya hak apa-apa, hanya menyayangkan tindakan saudara itu. Tiba-tiba N. Yeo Bun Giao menyelutuk, apabila saudara ih kenal pada pemuda baju putih itu, harap saudara suka memperkenalkan kepada kami. Rasanya dalam dunia persilatan Tiong Goan belum pernah tampak tokoh muda semacam dia, memang sesuai dengan tata kesopanan, ucapan N. Yeo Bun Giao yang minta dikenalkan dengan pemuda baju putih itu. Tetapi sesungguhnya diam-diam ia telah membantu Chong Tzu. Seluruh hadirin tahu jelas bahwa pemuda baju putih itu telah gegabah menghampiri ke tempat si Dara. Tetapi sengaja N. Yeo Bun Giao bertanya lagi dengan melibatkan Ihtian Heng sebagai kawan pemuda itu. Pelahan-lahan Ihtian Heng beralih memandang N. Yeo Bun Giao. Ia tersenyum, rupanya saudara N. Yeo lebih banyak menikmati kebahagiaan tinggal di rumah raja sehingga jarang keluar ke dunia persilatan. Maka tak heran kalau saudara tak banyak kenal orang jawaban menyindir itu diterima dengan tertawa oleh N. Yeo Bun Giao, serunya, aku memang sebagai katak dalam tempurung, mana bisa dibandingkan dengan saudara keduanya adalah rasa tua yang licin dan licik. Sekalipun adu lidah tajam tetapi wajah mereka tetap mengulung senyum. Sedikit pun tak menampilkan kemarahan. Saat itu Ong Kuan Tiong dengan membawa 12 pengawal bersenjata, menghampiri Ihtian Heng, ditatapnya dingin dua jago dari Sin Chiu itu, Tegurnya, kenalkah saudara ih kepada pemuda baju putih itu pertanyaan yang langsung dan terus terang itu membuat Ihtian Heng sesaat tak dapat menjawab. Ia tersenyum menyahut, tokoh-tokoh persilatan, aku memang banyak yang kenal. Ong Kuan Tiong melanjutkan dengan nada tawar, aku bertanya adakah saudara ih kenal dengan pemuda itu ia alihkan pandangan ke arah pemuda baju putih. Rupanya pemuda baju putih itu memang bermaksud supaya Ihtian Heng mendapat kesulitan. Dia mengangkat kepala memandang ke langit tanpa berkata apa-apa. Seolah-olah tak mendengarkan tanya jawab Ong Kuan Tiong dengan Ihtian Heng. Karena terpojok, Ihtian Heng sukar untuk menghindar. Sambil mengelus jenggot, ia tertawa, kalau kenal lalu bagaimana kalau saudara ih sudah kenal padanya, lebih dulu aku harus minta maaf baru akan memberinya pelajaran. Tetapi jelakah saudara ih tak kenal, terpaksa hari ini aku membuka pantangan membunuh kata Ong Kuan Tiong dengan tandas. Ihtian Heng tersenyum, aku kenal, ia berpaling ke arah pemuda baju putih itu dan tertawa nyaring, saudara Siong, silahkan kemari. Akanku perkenalkan beberapa tokoh terkemuka dunia persilatan Tiong Goan pada saudara sambil berkipas-kipas, pemuda baju putih menghampiri dengan langkah bergoyang gontai. Memang pemuda itu, kecuali Ihtian Heng, tak ada yang kenal. Walaupun dadanya dihimpit kemarahan, tetapi Ong Kuan Tiong tetap tenang, hanya sinar matanya memang tak terhindar dari sinar kemarahan. Ia memandang lekap dua pada pemuda tak dikenal itu. Sambil menunjuk kepada Ong Kuan Tiong, berkatalah Ihtian Heng, saudara Ong Kuan Tiong ini adalah murid pertama dari perguruan Lem Hebun, walaupun mendendam kemarahan namun Ong Kuan Tiong tak mau meninggalkan kesopanan. Ia membungkukan tubuh seraya memberi hormat. Tetapi di luar dugaan pemuda baju putih sombongnya bukan kepalang. Ia tetap menggoyang-goyangkan kipasnya tanpa berkata-kata sepatah katapun. Ihtian Heng kerutkan dahi. Menunjuk pemuda baju putih itu ia berkata, dan saudara adalah Hutwa Kongcu dari Kuan GWA, luar perbatasan. Saudara berdua yang satu dari ujung utara dan yang satu dari ujung selatan. Sungguh tepat seperti yang dikata oleh pepatah, delapan penjuru dunia itu, satu adanya, Ong Kuan Tiong tertawa dingin, sudah belasan tahun aku tinggal di daerah Tionggoan, tetapi selama ini belum pernah aku mendengar nama saudara, selain sombong, pemuda baju putih itu amat tebal mukanya. Sindiran tajam dari Ong Kuan Tiong itu tak dapat memancing kemarahannya. Sambil berkipas-kipas, ia berkata pelahan-lahan, aku memang jarang keluar ke Tionggoan. Maka sedikit sekali yang kenal padaku, Ong Kuan Tiong tiba-tiba maju selangkah, tegurnya dingin, tahukah Hutwa Kongcu, tempat apa di sini ini hutan belantara di puncak bukit. Sebuah tempat yang gersang. Apakah masih mempunyai lain nama lagi sahut pemuda itu? Aku tak kenal pada saudara, perlu apa saudara datang kemari bentak Ong Kuan Tiong dengan keras. Ku dengar Lam Heiki Soh mempunyai seorang puteri yang teramat cantik jelita, bagaikan bida dari menjelma di dunia. Maka sengaja ku perlukan datang untuk membuktikan, yang mana lebih cantik dia atau istriku sabut pemuda baju putih itu. Saking marahnya gemetarlah tubuh Ong Kuan Tiong, sungguh seorang manusia yang tak punya mata. Masakan engkau berani mengucapkan kata-kata yang seliar itu Hutwa Kongcu tertawa nyaring, di kalangan air hitam dan gunung putih, siapakah yang tak kenal akan namaku yang romantis. Bahwa aku sampai memerlukan datang, seharusnya dia berusaha untuk memikat, barulah tepat yang dia mengkuan Tiong sudah kerahkan tenaga dalam lalu berkata, manusia semacam engkau ini, hidup di dunia tiada guna apa-apa, pelahan-lahannya mengangkat tangan, siap hendak memukul. Sekalipun gerakan mengangkat tangan itu amat pelahan, tetapi sekalian hadirin tahu bahwa pengerahan tenaga dalam itu benar-benar penuh sekali. Sekali dihantamkan, tentu bukan kepalang tanggung hasilnya. Harap saudara Ong berhenti dulu. Sukalah saudara mendengar sedikit kata-kata keteranganku, tiba-tiba terdengar seseorang berkata. Dan ketika Ong Kuan Tiong berpaling ternyata yang berbicara itu adalah Cacu Jing, ketua Margacha atau ayah dari Cacu Giyok. Saudara hendak mewakilinya bicara tegur Ong Kuan Tiong. Jago tua dari Margacha itu batuk-batuk dua kali baru menyahut, nama dari hutwa Kongcu ini, bukan saja saudara Ong sendiri, pun aku dan semua hadirin yang berada di sini memang belum pernah mendengar. Ia berhenti sejenak lalu berkata, orang yang sompong, memang patut dibunuh. Masa kan aku mau berbicara untuk membelanya. Hanya sebelum turun tangan apakah saudara Ong tak lebih baik menanyakan lebih dahulu, mengapa dia kenal bahwa sumuai saudara teramat cantik sekali diam-diam. Mung Kuan Tiong membenarkan, ya, sumuai selama ini tinggal di luar lautan, jarang bertemu orang apalagi berkelana ke Tiong Goan pun baru yang pertama kali ini. Tetapi mengapa pemuda itu tahu kalau sumuai cantik jelita pada saat ia hendak menanyakan hal itu, Tiba-tiba pemuda baju putih itu tertawa gelak-gelak, tak ada yang tak ku ketahui, tak ada yang tak ku dengar. Hal ini, tiba-tiba terdengar seseorang menukas dengan tertawa dingin, 13 provinsi telah pengemis tua jelajahi, tak sedikit menjumpai manusia dua yang aneh dan sombong. Tetapi belum pernah selama ini pengemis tua melihat seorang manusia yang bermuka tebal. Baru hari ini pengemis tua mendapat pengalaman baru yang bicara itu bukan lain pengemis sakti Chong Tu. Dan ucapannya yang tajam benar tak dapat diterima oleh Hut Hoa Kong Chu. Sekonyong-konyong ia menggembor lalu menampar Chong Tu dengan kipas. Gerakan pemuda itu hebat sekali. Ilmu kepandainya tak kalah dengan tokoh kelas satu Tiong Goan. Chong Tu menghindar ke samping lalu balas menyerang sampai delapan kali. Suatu gerak serangan berantai yang benar-benar mempesonakan. Memang sejak sama mempelajari isi kitab Tatmo Chin Keng bersama hunting sewaktu terjeblos dalam lubang penjara air tempoh hari, baik dalam ilmu pukulan maupun tenaga dalam, Chong Tu telah memperoleh kemajuan yang mengejutkan orang. Melihat gaya serangan Hut Hoa Kong Chu sedemikian hebatnya, tahulah Chong Tu kalau pemuda itu mendasarkan kesombongannya karena kepandainan sakti. Tiba-tiba ia teringat akan seseorang. Maka ia segera melakukan serangan sekaligus delapan jurus. Dengan serangan kilat itu ia hendak memaksa lawan supaya mengunjukkan aliran ilmunya. Adakah pemuda ini benar-benar ajaran dari tokoh yang diduganya? Tetapi pemuda itu melakukan gerakan yang aneh. Tubuhnya berputar-putar sangat cepat sambil beralih kedudukan kaki. Dan ternyata ia dapat menghindari kedelapan jurus serangan Chong Tu yang tak kalah derasnya dengan hujan mencurah itu. Mereka bergerak dengan sebat dan terlalu cepat sekali sehingga tokoh-tokoh yang hadir tak sampai mengetahui jurus dan aliran kepandainan keduanya. Diam-diam ikhtian heng kerutkan kening, membatin, rupanya beberapa tokoh terkemuka dalam dunia persilatan, masih belum padam ambisinya untuk merebut nama. Selain tidak bertambah loyo karena unsur tua, pengemis Chong Tu itu bahkan malah bertambah maju ilmu kepandainya menilai kesimpulannya. Tokoh dari Yed Kiong, Jikoh dan ketiga marga itu tentu juga berusaha keras untuk meningkatkan ilmu kepandainya. Dalam pada itu, tampak Hut Hoa Kong Chu sudah melancarkan serangan pembalasan. Kipasnya menari-nari laksana sayap burung Garuda yang menyambar lawan. Sekalian hadirin tertegun. Mereka tak menyangka bahwa pemuda baju putih yang sombong itu ternyata memiliki kepandain yang sakti. Sambil menghindar dan balas menghantam, pikiran Chong Chu pun menimang-nimang, gerakan tubuh dan pukulannya tampaknya dari partai Tiang Pak Pei. Tetapi ada beberapa bagian yang lain. Jurusnya yang sama, kebanyakan sukar ditangkis jika tempoh hari aku tak mempelajari ilmu kitab Tatmo Ihkin Keng, hari ini aku pasti kalah, memikir sampai di situ, diam-diam ia berterima kasih kepada Han Ping. Cepat sekali kedua orang itu sudah bertempur sampai 4.50 jurus. Tetapi keadaannya masih tetap berimbang. Perhatian seluruh hadirin mulai mencurah kepada pemuda baju putih itu. Mereka terkejut dan kagum akan kepandainnya. Sesungguhnya kerut wajah pemuda itu juga agak berubah. Rupanya ia pun terkejut karena pengemis tua dapat melayaninya sampai sekian lama. Demikianlah pertempuran berjalan makin seru dan cepat. Masing-masing hendak merebut kesempatan untuk menguasai lawan. Dalam hati kecil kedua lawan itu, masing-masing mengakui bahwa baru pertama kali itu benar-benar bertemu dengan musuh yang setanding. Padahal menang kalahnya pertempuran saat itu, mempunyai akibat besar sekali. Maka keduanya pun makin ngotot sekali. Tiba-tiba pemuda baju putih itu berseru, pengemis tua, engkau benar-benar tak bernama kosong. Sekarang cobalah engkau nikmati ilmu tiga kipas pencabut nyawa ini. Chong Tzu menjawab tertawa, apa yang engkau punya, silahkan keluarkan semua. Tetapi walaupun mulut mengatakan begitu, diam-diam ia tak berani memandang rendah lawan. Dan ternyata serangan ilmu tiga kipas pencabut nyawa itu memang bukan olah-olah hebatnya. Chong Tzu harus menghadapi dengan gerakan yang istimewa juga. Cepat ia merubah gaya gerakannya. Tangan kiri melancarkan pukulan bintang berputar-pindah, salah sebuah jurus istimewa dari perguruan Kim Pei Bun. Tangan kanan bergerak menghantam dalam jurus halilintar memancar setian. Ilmu pukulan dalam pelajaran Tatmo Chin Keng kedua pukulan itu, yang satu bersifat keras dan penuh perubahan yang sukar diduga. Yang satu pelahan gerakannya tetapi mengandung tenaga dalam yang hebat. Sebelum Huthua Kong Chu sempat mulai mengembangkan jurus tiga kipas pencabut nyawa, Chong Tzu sudah hantamkan tangan kirinya ke kepala pemuda itu. Huthua Kong Chu terpaksa menangkis dulu setelah itu baru memutar kipas untuk menutup dengan serangan bintang pindah alih dari Chong Tzu. Dan serempak dengan itu, Huthua gunakan dua buah jarinya untuk menutup jalan darah pergelangan tangan kanan si pengemis tua. Huthua Kong Chu memang hebat. Ia tahu bahwa jurus halilintar memecah langit barat mengandung tenaga dalam yang hebat. Bahkan mungkin jurus itu pun masih ada perubahan dua yang tak dapat diduga. Maka timbulah rencananya untuk mendahului menghindar gerakan lawan. Cepat ia gunakan jurus melukis naga menutup mata, untuk mendahului menutup pergelangan tangan lawan. Ia perhitungkan ancaman itu tentu akan memaksa pengemis tua menarik pulang pukulannya. Memang perhitungan pemuda dari Kuhan GWA itu tepat sekali. Tetapi ia lupa bahwa pengemis Chong Tzu yang dihadapinya itu sudah jauh berlainan dan beberapa bulan yang lalu. Sejak meyakinkan ilmu pelajaran dalam kitab Tatmo Ih Kinkeng pengemis itu telah memperoleh kemajuan yang mengejutkan. Huthua Kong Chu keceleh menilai kesaktian pengemis Chong Tzu saat tutukan jari Huthua Kong Tzu. Chong Tzu hanya menekuk lengannya ke bawah sehingga pukulannya pun hanya menyurut mundur sedikit. Tetapi ia menyerempaki tekukan tangan itu dengan menghamburkan tenaga dalam. Serangkum tenaga dalam yang tak mengeluarkan suara, segera melanda tubuh pemuda itu. Huthua Kong Chu semula gembira karena tutukannya itu ia kira dapat memaksa lawan menarik tangannya mundur. Segera ia hendak melancarkan serangan jurus tiga kipas pencabut nyawa. Tetapi belum sempat ia bergerak, tiba-tiba rasanya tubuhnya dilanda angin keras. Dalam terkejutnya, cepat-cepat ia kerahkan tenaga dalam untuk bertahan. Tetapi terlambat. Seketika itu juga ia merasakan tubuhnya menggigil dan tanpa dapat dikuasainya lagi, ia terdorong mundur sampai tiga langkah. Sekalian hadirin terbeliak kaget. Mereka benar-benar tak tahu jurus apakah yang digunakan pengemis sakti itu. Padahal jelas pengemis itu sama sekali tak bergerak memukul lawan. Mengapa pemuda lawannya tahu-tahu terpental ke belakang? Kekalahan itu seketika menghapus kesombongan Huthua Kong Chu. Sambil melakukan pernapasan, ia menatap pengemis sakti Chong Tu, serunya, kepandaian saudara, benar-benar hebat. Kalau saudara mampu melayani tiga kipas pencabut nyawa, aku segera mengajak anak buahku pulang ke Kuhan GWA. Dalam tiga tahun takkan menginjak tanah Tionggoan lagi Chong Tu tertawa lepas, jangankan tiga kipas, sembilan kipas pun pengemis tua takkan mundur Huthua Kong Chu tak mau berbantah. Selekas tebarkan kipas ia terus melangkah maju. Belum orangnya merapat, kipas sudah berputar-putar cepat sehingga tubuh pemuda itu seolah-olah terbungkus oleh bayangan sinar perak. Delapan penjuru empat kiblat, berhamburan sinar putih dengan deru angin keras, melanda Chong Tu. Tiba-tiba terdengar pemuda baju putih itu mengembor keras. Gulungan sinar kipas itu pun tiba-tiba menjadi satu, terus meluncur ke dada Chong Tu. Perubahan itu bukan saja tak terduga-duga, pun merupakan suatu pengerahan tenaga untuk menutup dada Chong Tu. Suatu serangan kilat dan mendadak yang sukar ditahan musuh. Chong Tu terkejut sekali. Capatia robah tangan kanannya dalam jurus sungai es mulai meleleh. Pukulannya dilancarkan dengan miring, menebas lengan kanan lawan. Dia mendengar suara tertawa dingin dari hutwa Kong Tu. Tutukan kipasnya tiba-tiba berganti ditebarkan dan menghamburkan gulungan sinar perak lagi dari samping memapas dan atas menampar dan dari bawah menyepu. Gerakan yang penuh variasi dan sukar diduga-duga. Chong Tu kembali terkejut dan cepat-cepat meloncat mundur. Tetapi betapapun cepatnya ia menghindar namun masih tetap terlambat. Kipas menampar bajunya dan baju pengemis yang sudah butuh itu bertambah dengan sebuah hiasan lubang robekan yang memanjang. Chong Tu menundukkan kepala memandang bajunya yang robek itu. Seketika berubahlah wajahnya. Ia mundur tiga langkah. Tiba-tiba N. Yeo Bun Giau menyelutuk, Ah, saudara Chong sudah menang lebih dulu. Menurut peraturan pertandingan dalam dunia persilatan, hutwa Kong Chu sudah harus kalah. Tetapi kalau dalam pertempuran mati-matian, itu lain lagi penilaiannya. Kalau sekali dua kali sampai lengah, itu sudah jamat. Saudara N. Yeo memang benar. Cha Choo Jing ikut berseru. Setiap orang memang mempunyai kekurangan dan kelebihan sendiri-sendiri. Kalau kebetulan kelebihan lawan itu justru merupakan kelemahan kita, kita menderita sedikit kerugian, adalah sudah biasa. Memang sukar dihindari. Sedikit kesalahan itu, rasanya takkan sampai menghilangkan muka Chong Chu tersenyum, ucapan kalian berdua memang bukan tak beralasan. Tetapi pengemis tua, tiba-tiba Ihtian Heng menyelutuk, Ah, saudara Chong seorang ksatria yang berjiwa besar. Selamanya tentu dapat membedakan mana bu di mana dendam. Tak perlu kita khawatir apa-apa, Chong Chu tertegun, ujarnya, Ah, soal itu pengemis tua benar-benar tak berani menerima, nama Ihtian Heng memang jauh lebih termasyur dari tokoh-tokoh kedua lembah dan ketiga marga. Di hadapan sekian banyak tokoh-tokoh persilatan jago siya itu sampai memberi pujian tentulah mengandung maksud tertentu. Tetapi Chong Chu menganggap hal itu, tak ada apa-apanya. Tiba-tiba N.I.O. Bun Giau batuk-batuk, serunya, Ah, apakah ucapan saudara ia itu tak terlalu menyolok setiap orang dalam dunia persilatan? Siapakah yang tak tahu bahwa saudara Chong Chu itu satu-satunya orang yang menentang padamu? Berhenti sejenak, ia melanjutkan pula, adalah karena saudara dapat menutupi hal itu dengan baik maka tak sampailah terluar-keluar. Seluruh metode dan telinga umum dunia persilatan, termasuk kami dari dua lembah dan tiga marga, dapat terkelabui dan menaruh perindahan yang tinggi kepadamu. Ihtian Heng tertawa gelak-gelak, Bagaimana? Apakah sekarang kalian tak mengindahkan lagi kepada Ku Engka sendiri tak mau mempertimbangkan segala tingkah perbuatanmu? Apakah hal itu layak mendapat penghargaan orang sahut N.I.O. Bun Giau? Seketika wajah Ihtian Heng yang selalu berhias senyum itu tiba-tiba berubah dingin. Ditatapnya N.I.O. Bun Giau tajam dua, Kalau tak mau mengindahkan, lalu dapat berbuat apa terhadap diriku N.I.O. Bun Giau tersenyum, hal itu, sukar dikata. Saudara telah menanam orang dalam setiap partai persilatan dan dua lembah serta tiga marga. Terhadap segala gerak-gerik dunia persilatan, saudara tentu tahu jelas dan dapat memperhitungkan dengan tepat. Tetapi saudara pura-pura berlaku perwira dan budiman. Mengatur dan menyelesaikan kesukaran dua orang. Duduk bergoyang kaki menikmati sanjungan orang, Ihtian Heng tertawa dingin. N.I.O. Bun Giau, apakah Heng kau pernah melihat seorang N.I.O. Bun Giau, orang gagah, marah dan sambil berkata itu, Ihtian Heng melangkah ke tempat N.I.O. Bun Giau. Melihat sikap Ihtian Heng yang penuh memancar sinar pembunuhan itu, mau tak mau gentarlah hati N.I.O. Bun Giau. Tidak ada seorang persilatan yang tahu sampai di mana kepandayan tingkat yang sesungguhnya dari Ihtian Heng. Berpuluh tahun ini tak pernah ada orang yang bertempur mati-matian dengannya. Ihtian Heng benar-benar merupakan seorang tokoh yang misterius. Baik ilmu kesaktiannya maupun sepak terjangnya. Satu-satunya ciri khas yang termasyur dari Ihtian Heng itu ialah bahwa ia selalu berwajah seri dan mengulum tawa. Maka pada saat itu ketika Ihtian Heng menarik seri tawanya dan memancarkan sinar pembunuhan, sikapnya memang mengerikan sekali. N.I.O. Bun Giau pun diam-diam mengerahkan tenaga dalam dan berpaling memandang Cha Choo Jing dan Leng Kong Siau di kanan kirinya. Cha Choo Jing dan Leng Kong Siau tahu apa maksud N.I.O. Bun Giau. Tentulah hendak minta bantuan. Entah bagaimana, saat itu timbul suatu perasaan aneh dalam hati Leng Kong Siau maupun Cha Choo Jing. Semula mereka tak gentar kepada Ihtian Heng. Tetapi entah bagaimana sesaat melihat wajah Ihtian Heng yang memancar kemarahan, diam-diam kedua tokoh itu pun tergetar hatinya. Saat itu Ihtian Heng melangkah pelahan-lahan dan berhenti di muka ketiga orang itu, serunya nyaring, N.I.O. Bun Giau, majulah tiga langkah ke muka, kata-kata itu amat berwibawa sekali. Seolah-olah mengandung suatu kekuatan yang tak dapat ditentang. Tanpa disadari N.I.O. Bun Giau pun menurut dan maju tiga langkah. Tetapi orang si N.I.O. itu seorang tokoh yang banyak pengalaman. Selekas berdiri tegak ia segera menyadari tindakannya yang keliru. Segera ia melamaikan tangan dan majulah Cha Choo Jing serta Leng Kong Siau. Kini ketiga tokoh itu tegak berjajar. Apabila Ihtian Heng tetap hendak mengganas, mereka akan melawan bertiga. Setelah mengetahui sampai di mana kesaktian Ihtian Heng, barulah mereka akan menentukan siasat perlawanan. Tampak Ihtian Heng kerutkan alis dan berkatalah ia dengan nada berat. N.I.O. Bun Giau, kusuruh engkau seorang maju tiga langkah. Dengar atau tidak? Mengapa engkau mengajak lain orang ditantang secara begitu sinis? Seorang persilatan yang tak ternama sekalipun tentu tak dapat menahan kemarahannya. Apalagi seorang tokoh ternama seperti N.I.O. Bun Giau. Tetapi ternyata orang S.I.I.O. yang licik dan licin itu, pada waktu menghadapi ancaman maut, telah mengesampingkan gengsi dan nama. Sejenak merenung, ia berkata, saudara Ihtak perlu malu atau marah dua. Sekalipun mau berkelahi, tetapi aku harus menyelesaikan kata-kataku tadi, tiba-tiba B.W.N.I. mau gentakan tongkatnya dan berseru nyaring, dunia begini luas. Kalau kalian hendak berkelahi, silahkan cari tempat di mana saja. Mengapa harus memilih tempat ini saat itu sebenarnya keadaan sudah gawat sekali. Ihtian Heng sudah tak dapat dicegah lagi, kecuali terus berkelahi. Sedang N.I.O. Bun Giau walaupun tak mau, tetapi ia sudah terpojok tak mungkin dapat mundur lagi. Mendengar seruan nenek B.W.N.I. mau itu, kedua tokoh itu seperti tersiram air dingin. Seketika tersadarlah mereka akan tujuan datang ke situ. Ialah hendak merebut tusuk kundai kemala dan kotak pedang pemutus asmara. Barang siapa yang dapat menahan diri, tentu akan mendapat keuntungan. Yang hadir dalam upacara pemakaman di situ, terbagi dalam tiga golongan perguruan L.M.H. Bun, Ihtian Heng dan N.I.O. Bun Giau. Ketiga pihak, mempunyai kekuatan besar. Tetapi pihak Ihtian Heng dan N.I.O. Bun Giau, masing-masing mempunyai perhitungan yang sama. Mereka memperhitungkan untung ruginya kalau bertempur lebih dulu. Siapa yang bertempur lebih dulu, dia yang rugi. Oleh karenanya, kedua pihak itu sama mempertahankan diri dan berusaha untuk mengadu pihak yang lain dengan L.M.H. Bun lebih dulu. Tetapi tadi K.R.N.I.O. Bun Giau membakar hati Ihtian Heng tajam sekali sehingga menimbulkan kemarahan orang si'ih itu. Akibatnya, N.I.O. Bun Giau harus bentrok dengan Ihtian Heng. Andai kata nenek B.W.N.I. mau tak campur mulut, pastilah kedua tokoh itu sukar untuk mundur. Teriakan nenek itu telah menolong mereka. Seketika Ihtian Heng tersadar dan reda amarahnya. Diam-diam ia menimang, sebenarnya aku harus dapat memenangkan suasana hari ini. Sayang dikacau hutwa kongcu. Tetapi memang kesediaan pemuda itu untuk membantu pihakku karena hendak menyaksikan kecantikan wajah darah baju ungu. Menilik gelagat, tempat ini sudah tak menguntungkan lagi. Lebih baik ku undurkan diri, elak cari kesempatan untuk bergerak lagi. Maka berkatalah ia kepada N.I.O. Bun Giau. N.I.O. Bun Giau, seumur hidup belum pernah aku marah kepada orang. Maka hatiku tak enak karena tadi aku tak dapat mengendalikan kemarahanku kepadamu. Ah, akulah yang menyalahi saudara ih karena bicara sembarangan saja, buru-buru N.I.O. Bun Giau menyambut. Ihtian Heng tertawa-tawar, di dunia ini tiada seorang yang pernah menyalahi aku. Adakah saudara N.I.O. merasa kalau menyalahi aku N.I.O. Bun Giau tertegun? Sesaat ia tak dapat merabah kata-kata Ihtian Heng yang sukar dirabah maksudnya itu. Pada lain saat ia meminta penjelasan, apalah maksud saudara ih Ihtian Heng tersenyum, dewasa ini belum pernah ada orang yang berani menyalahi aku. Ia berputar tubuh lalu melambai kepada pemuda baju putih, saudara Siong, mari kita pergi. Katanya terus sayunkan langkah. Setelah bertempur beberapa jurus dengan Chong Tu, barulah Hut Hwa Kong Chu itu menyadari bahwa dunia persilatan Tiong Goan tak boleh dibuat main-main. Sikapnya yang congkak, menurun seketika. Tetapi dalam hati ia masih berat untuk meninggalkan si darah baju ulu. Maka ia hanya tegak termangu-mangu saja. Sekonyong koayong terdengar sebuah suara yang halus merdu, Ihtian Heng, jangan pergi. Aku hendak bertanya kepadamu karena Hut Hwa Kong Chu tak mau diajak pergi. Sebenarnya Ihtian Heng marah. Tetapi ia tak dapat memaksa pemuda itu. Tetapi kalau meninggalkannya, ia merasa kehilangan seorang pembantu yang tangguh. Panggilan si darah baju ungu itu dapat menyelamatkan kesukarannya. Segera ia berhenti dan berseru, Apakah yang hendak nona pesan kepadaku engkau berdiri terlalu jauh? Datanglah lebih dekat. Aku hendak bertanya kepadamu seru si darah. Ihtian Heng kerutkan dahi. Terpaksa ia menurut perintah si darah. Ia berjalan di samping Hut Hwa Kong Chu dan pemuda itu segera mengikuti di belakangnya. Ihtian Heng berpaling dan deliki matuk kepada pemuda itu tetapi tak dapat berbuat apa-apa. Kira 2-3 meter dari tempat si darah, Barulah Ihtian Heng berhenti kemudian ia menanyakan pula apa maksud darah itu. Darah baju ungu itu menghela nafas. Apakah engkau lupa akau perjanjian kita itu? Ihtian Heng tertegun. Pikirnya, mengapa ia hendak membicarakan rahasia itu di hadapan orang banyak cepat ia menyahut? Nonalah yang lebih dulu tidak memenuhi janji. Mengapa sekarang hendak mendam perat aku dalam beberapa hari ini? Hatiku memang resah sehingga tak sempat memikirkan soal itu, kata si darah. Adakah sekarang nona sudah tenang? Sudah sahut si darah, bahkan dalam sepanjang hidupku nanti takkan kacau lagi ah, nona armat cerdas sekali. Segala tindakan nona memang sukar diduga orang, sudahlah, tak perlu omong yang tak berarti. Mari kita bicarakan soal dua yang penting, kata si darah. Tergetar hati Ihtian Heng, pikirnya, huh apakah maksudmu? Hendak merundingkan siasat untuk menghadapi tokoh-tokoh dunia persilatan padahal mereka sudah berada di hadapan situ. Bukankah itu sama artinya dengan memberi tahu kepada mereka? Bukankah suruh mereka berjaga-jaga lebih dulu diam-diam Ihtian Heng marah dan mendam perat darah baju ungu itu? Ia anggap darah itu hendak membuka rahasianya agar sekalian tokoh persilatan mengetahui siapa sesungguhnya Ihtian Heng itu. Namun dengan sikap setenang mungkin, Ihtian Heng tetap tertawa, silahkan nona bicara, aku pasti mendengarkan dengan hormat karena wajah si darah itu tertutup oleh kain sutra warna hitam. Maka tak dapatlah diketahui jelas bagaimana mimik wajah hanya setelah sutra hitam itu bergetaran, terdengarlah darah itu berseru. Dalam perjanjian kita itu, pertama ialah akan mengambil barang pusaka dalam makam tua. Pusaka dua, kupu dua emas dan tonggerat kemala aku yang ambil, sedang emas permata menjadi bagianmu. Jika masih ada benda lainnya, kita nanti rundingkan lagi. Benar tidak Ihtian Heng batuk perlahan-lahan, sahutnya, apakah nona tak salah ingat aku adalah manusia yang dapat mengingat paling tepat di dunia ini? Masakan salah aku sudah tak ingat lagi, kata Ihtian Heng, kalau nona dapat mengingat, tentulah takkan salah, dari balik kerudung hitam terdengar gemerincing tertawa si darah, perjanjian yang kedua, entah engkau ingat atau tidak? Apakah perlu kuulangi juga tak usahlah, sahutih Tian Heng, perjanjian yang kedua itu dapat kuingat jelas saudara ih, apakah perjanjian kedua yang kalian adakan itu? Bolehkah kuikut mendengarkan tiba-tiba hutwa kongcu menyelutuk? Soal itu panjang sekali. Nanti saja akan ku ceritakan semua kepada saudara, sahutih Tian Heng. Tiba-tiba darah baju ungu berbangkit dan menghampiri nenek BWNU. Sandarkan kepala kebau nenek tua itu, si darah berkata, Ihtian Heng, siapakah pemuda baju putih itu sebelum Ihtian Heng menyahut? Pemuda baju putih ini pun sudah mendahului, aku tinggal di gunung Tiangpek. Kesan ayahku terkenal di kalangan gunung hitam dan air putih, sudahlah, jangan bicara lagi tuh kasih darah. Apakah Heng kau hendak menghafalkan nama kakek moyangmu hutwa kongcu terkesiap, serunya, lalu bagaimana aku harus mengatakan terdengar darah itu tertawa bergemerincing? Nadanya amat aneh. Tiada seorang pun yang tak terpikat hatinya. Hutwa kongcu tak dapat mengendalikan diri lagi. Ia lupa diri dan terus melangkah maju. Tiba-tiba Ihtian Heng maju mencekal lengan kanan pemuda itu, saudara Siong, mau kemana nada suara ketawanya saja sudah cukup membuat orang kesengsem. Wajah dan warna kulitnya tentu lebih hebat lagi. Jika tak melihat wajahnya, bukankah aku akan kecewa seumur hidup? Wajah Ihtian Heng agak berubah, katanya berbisik. Saudara juga seorang keturunan keluarga tokoh silat yang ternama. Siapakah yang tak kenal akan nama ayah saudara sebagai datuk persilatan daerah Kuan GWA? Adakah sedikit sikap untuk mengendalikan diri? Saudara Siong tak tahu sama sekali melihat Ihtian Heng mencengkeram lengan Hutwa Kongcu, lelaki jubah kuning cepat menghampiri dan membentaknya, lepaskan Kongcu, apakah tak dapat engkau bicara dengan baik-baik saat itu si darah baju ungu sudah tak tertawa lagi? Perasaan sekalian hadirin serasa longgar lagi. Dalam pada itu diam di Amen Yeo Bun Giao Girang, bagus, bagus, si jubah kuning itu kasar dan berangasan sedang Hutwa Kongcu congkak dan tak tahu malu. Rasanya akan terjadi pertunjukan yang menarik, ternyata cengkeraman Ihtian Heng itu bukan semelarangan cengkeraman melainkan diserempaki dengan memijat jalan darah. Seketika itu Hutwa Kongcu baru tersadar dan cepat-cepat kerahkan tenaga dalam. Tetapi secepat itu Ihtian Heng sudah pindahkan tangannya ke jalan Beng Bun, belakang pusar, dan kerahkan tenaga dalam untuk menekan. Hal itu dimaksud sebagai suatu peringatan, kalau Hutwa Kongcu berani bertindak semaunya sendiri, Ihtian Heng akan menghancurkan alat dua dalam tubuh pemuda itu. Sesungguhnya, Hutwa Kongcu bukan orang jahat. Tetapi dia memang sudah terlanjur bermanja kecongkakan. Dengan mengandalkan pengaruh ayahnya, ia malang melintang di daerah Kuantang. Ditambah pula karena ia sendiri memiliki kepandayan yang tinggi dan selama itu belum pernah ketemu lawan maka tingkah lakunya pun makin liar dan sombong. Saat itu setelah dicengkeram Ihtian Heng, barulah ia terkejut dan hendak memberi perlawanan. Namun sudah terlambat. Apa boleh buat, ia terpaksa menyerah dan pura-pura sikit. Ihtian Heng mengeluarkan sebutir pil, katanya tertawa, harap saudara Xiong minum pil ini. Walaupun bukan obat dewa, tetapi pil ini dapat menyembuhkan segala penyakit, tetapi Hutwa Kongcu sudah waspada. Ia gelengkan kepala, hanya sedikit tak enak badan, setelah beristirahat sebentar, tentu akan sembuh. Tak perlu minum obat, kita sebagai orang yang belajar silat, sebenarnya tahan akan perubahan hawa dingin maupun panas. Tetapi karena merasa sakit, tentulah agak berat. Baiklah saudara minum saja, kata Ihtian Heng sembari memperkeras cengkeramannya. Seketika Hutwa Kongcu rasakan jantungnya bergetar keras. Terpaksa ia menyambuti pil itu terus menelannya, terima kasih atas budi kebaikan, saudara Ihtian Heng tertawa hambar dan berpaling kepada si jubah kuning, Kongcu mu tak enak badan. Lekas bawalah ia beristirahat, diam-diam ia kerahkan tenaga dalam lalu tutupkan jarinya ke jalan darah-darah Jiyok Tihiat di lengan pemuda itu. Tiba-tiba wajah Hutwa Kongcu berubah. Dua butir keringat menitik dari dahinya. Si jubah kuning memang seorang yang jujur dan kasar. Mendengar Ihtian Heng, ia anggap sungguh-sungguh. Dipandangnya wajah Hutwa Kongcu. Memang wajah Kongcu itu mengucurkan keringat. Buru-buru ia berseru, Kongcu, apakah Heng kau tak enak badan Hutwa Kongcu hanya mendengus pelahan? Belum menyahut, Ihtian Heng sudah cepat lepaskan cengkeramannya dan dipindahkan ke pinggang pemuda itu. Ah, karena tak enak badan, silahkan saudara Siong beristirahat dulu, diam-diam Ihtian Heng pancarkan tenaga dalam. Seketika Hutwa Kongcu tergetar hatinya dan buru-buru menyahut, ah, memang aku merasa panas, mungkin terserang angin dingin Ihtian Heng tahu bahwa kepandayan pemuda itu amat tinggi. Pada waktu menutup lengannya tadi, ia gunakan enam bagian tenaga dalam. Dalam keadaan tak siap, sudah tentu Hutwa Kongcu tak dapat bertahan. Ia rasakan lengannya kesemutan, tulang dua berkisar, sakitnya bukan kepalang. Itulah sebabnya maka ia sampai mengucurkan keringat. Ihtian Heng tertawa, harap saudara Siong lekas jalankan pernapasan. Asal obat itu bekerja, tentu akan sembuh, terima kasih. Seumur hidup, aku pasti ingat dalam hati, sahut Hutwa Kongcu. Ah, jangan sungkan dan harap saudara Siong lekas menyalurkan pernapasan, Ihtian Heng tertawa. Hutwa Kongcu menurut. Ia segera duduk bersilah dan mulai menyalurkan nafas. Tiba-tiba dari balik kain ke rudung hitam, terdengar si darah baju ungu berseru, Ihtian Heng, engkau tertipu apa Ihtian Heng terbeliat. Hutwa Kongcu tak menelan pil pemberian muta di seru si darah. Tak mungkin Ihtian Heng berpaling. Dilihatnya Hutwa Kongcu masih pejamkan mata. Jika tak percaya, suruh dia mengangakan mulut seru si darah pula. Sahut Ihtian Heng, selamanya aku selalu menaruh kepercayaan pada kawan. Bagaimana nona tahu kalau saudara Siong tidak menelan pil itu? Kedengar dari ucapannya, sahut si darah. Dia tak sebodoh yang engkau kira. Dia memang sudah terbiasa bersikap congkak sehingga memandang rendah semua orang. Dan karenanya dia juga lengah. Setelah menderita dari engkau, dia sudah makin berlaku hati-hati sebagai seorang yang cerdik, cepatih Tian Heng menaruh kecurigaan. Ia berpaling ke arah Hutwa Kongcu, serunya, benarkah saudara Siong tak percaya kepadaku dengan tenang Hutwa membuka mata, tertawa, aku sungguh kagum sekali kepada nona itu, tiba-tiba ia berbangkit dan terus ludahkan pil tadi keluar. Sekalipun amat marah tetapi wajah Ihtian Heng tetap tenang. Ia menghela nafas pelahan, mengapa saudara Siong tak percaya kepadaku? Hutwa Kongcu tertawa dingin, pada waktu meninggalkan rumah, ayah telah memberi dua buah pesan, apakah itu tanya Ihtian Heng? Pertama, ayah mengatakan bahwa setiap tokoh persilatan Tiong Goan itu berhati licik, tidak dapat dipercaya Ihtian Heng mengelus jenggot, tertawa. Ayah saudara memang amat mencintai putranya. Ucapannya itu memang tak salah. Kaum persilatan memang susah dirabah hatinya. Lalu bagaimana pesan yang kedua pada waktu menderita luka, jangan sekali-kali mau menerima pemberian obat orang. Ayah bilang dalam dunia persilatan Tiong Goan terdapat gerombolan lembah setan yang pandai menggunakan obat lius. Sekali minum obat mereka seumur hidup tentu akan menjadi budak mereka, ah, hal itu tak boleh disamaratakan, bantah Ihtian Heng, pil yang ku berikan kepada saudara tadi, benar-benar obat yang mujarab sekali, tiba-tiba ia maju dan menjemput pil yang disemburkan keluar oleh Hut Hwa Kong Chu tadi, terus ditelannya. Sekalian hadirin terbeliat. Pengemis sakti Chong Chu menghela nafas pelahan, serunya, apakah saudara ih menelan pil itu Ihtian Heng hanya tersium, tak menyaut. Kembali si darah baju ungu berseru, Ihtian Heng, Hut Hwa Kong Chu sudah membencimu, sambil mengurut jenggot, Ihtian Heng menyahut, apa yang ku lakukan, adalah demi menjaga keselamatan diriku. Tentang orang suka atau tidak, itu bukan hakku untuk mengatasinya, Hut Hwa Kong Chu tiba-tiba melangkah maju menghampiri si darah baju ungu. Kali ini Ihtian Heng tak mau merintangi lagi. Berhenti tiba-tiba Ong Kwan Tiong maju menghadang. Toa Su Heng biarkanlah, seru si darah. Ong Kwan Tiong terkesiap, dia tak tahu aturan, mana boleh dekat pada sumo ai tak apa, harap Toa Su Heng suka memberi jalan, kata si darah. Setelah bersangsi sejenak, Ong Kwan Tiong segera menyisi ke samping. Ia menghela nafas pelahan, hendak bicara tetapi tak jadi. Namun dari kerut wajahnya dapatlah diketahui bahwa ia tak puas atas tindakan sumo ai-nya tetapi tak dapat berbuat apa-apa. Setelah Hut Hwa Kong Cu kurang dua meter dari tempat si darah, tiba-tiba Nenek BWN mau gerakan tongkatnya untuk menggurat tanah. Debu berhamburan menghalangi jalan Hut Hwa Kong Cu. Berhenti di situ, lekas katakan apa yang engkau kehendaki bentak Nenek itu. Memandang ke muka, Hut Hwa Kong Cu melihat darah itu dikawal oleh tiga orang yang bersikap bengis. Ketiga pengawal itu memandang berapi-api kepadanya. Jika ia berani berbuat sembarangan, mereka tentu akan menyerangnya. Engkau datang kemari, apa keperluan apa tegur si darah kepada Hut Hwa Kong Cu. Nadanya lunak dan merdu, penuh keramahan. Hut Hwa Kong Cu serasa melayang semangatnya. Sikapnya yang congkak, lenyap seketika dan serta merta ia menjura memberi hormat. Serunya, apakah dalam hidupku ini aku mempunyai keberuntungan untuk memandang wajah Nona dari balik kain kerudung, terdengar suara tertawa gemerincing, hanya karena hendak melihat wajahku selain itu, memang masih ada sebuah permohonan kepada Nona, kata Hut Hwa Kong Cu. Bolehkah aku bertanya kepadamu dulu sahut si darah? Hut Hwa Kong Cu tertegun, Serunya, baiklah, silahkan Nona bertanya selain hendak melihat wajahku apa saja kah persetujuanmu dengan Ihtian Heng datang kemari ini tanya si darah. Tanpa banyak pikir menjawablah Hut Hwa Kong Cu, selain melihat wajah Nona, aku akan membantunya mengambil pedang pemutus asmara dan tusus kundai kemala dari Nona, pengakuan yang terus terang itu mau tak mau membuat Ihtian Heng meringis. Sekalipun dia seorang tokoh yang telah mengenyam pengalaman dari peristiwa dua besar, namun tak urung merah juga wajahnya saat itu. Dalam keadaan tersudut di pojok, ia hanya batuk-batuk pelahan dan berkata, mungkin yang datang ke sini ini, kebanyakan tentu mempunyai tujuan, tak usah diterangkan Tuka Sidara, sekalipun Hut Hwa Kong Cu tak bilang, masakan aku tak dapat menduga karena Nona lah yang lebih dulu membocorkan perjanjian kita itu maka maafkanlah kalau aku bicara melanggar kepercayaan, kata Ihtian Heng. Tiba-tiba Hut Hwa Kong Cu maju selangkah, serunya, sudah selesaikah pertanyaan Nona sudah kedatanganku kemari, tujuan yang pertama-tama ialah hendak melihat wajah Nona, Sidara tertawa, di hadapan sekian banyak orang sekalipun aku tak keberatan untuk mengunjukkan mukaku, tetapi tak sampai mukaku setebal itu lalu maksud Nona Hut Hwa Kong Cu menegas. Nanti tengah malam, kita bertemu di puncak gunung sebelah muka itu. Kita nanti bercakap-cakap di bawah sinar rembulan, barulah menimbulkan suasana yang menggairahkan. Jika saat ini ku buka kain kerudungku, bukan hanya engka seorang yang melihat. Bukankah akan merusak suasana kata Sidara? Kata-kata itu diucapkan dengan nada yang mesra serta merdu. Seketika perasaan Hut Hwa Kong Cu melayang-layang. Berpaling memandang sekalian hadirin, ia berkata, baiklah, aku minta diri dulu sampai jumpa nanti tengah ia berputar tubuh terus angkat kaki. Lelaki jubah kuning mengikuti di belakangnya. Setelah Hut Hwa Kong Cu pergi, nenek BWE geleng-geleng kepala dan berbisik kepada Sidara, Nak, engkau bermain-main apa lagi? Mataku si nenek tua ini telah engkau tutupi Sidara sandarkan tubuhnya ke tubuh nenek BWE dan membisiki ke dekat telinganya, BWE Nio, aku tertipu, siapa menipumu BWE Nio mau terkesiap. Sudahlah tak perlaku katakan. Tidak ada gunanya. Sekalipun dia tak mati, aku pun tak mau bertemu lagi, kata Sidara. Sekalipun pelahan sekali Sidara bicara, tetapi yang hadir di tempat situ adalah tokoh-tokoh persilatan sakti. Pendengaran mereka amat tajam sekali. Apalagi mereka memang mempunyai maksud untuk mencuri dengar. Maka pada saat Sidara membisiki nenek BWE, sekalian orang sama pasang telinga. Ongkwantiong mendengus. Tiba-tiba ia gerakan kedua tangannya untuk menampar Kian kemari. Tamparan itu dimaksud untuk menghapus gelombang suara Sidara. Dan memang Orange itu tak berhasil mencuri dengar pembicaraan Sidara. Rupanya nenek BWE menyadari apa yang dimaksud Sidara, Nak, lebih baik kita lekas pulang ke Lam Hei. Ayahmu serba bisa, mungkin dapat menyembuhkan, tiba-tiba Sidara tegakan tubuh, tukasnya, tidak aku tak mau pulang. Engkau pulang sendiri nenek BWE terbentur batu. Ia menghela nafas, hektometer, anak manja, apakah engkau benar-benar hendak menyiksa aku sampai mati darah itu tak menggubris nenek BWE. Ia menghampiri ikhtian Heng. Tetapi secepat itu Ong Kuan Tiong menghadangnya, kalau hendak bicara, baiklah sumoai menyampaikan dari sini saja, darah itu menghela nafas, apakah engkau hendak mengurus aku? Apakah engkau merasa belum cukup mencelakai diriku? Lekas menyingkirlah Ong Kuan Tiong terkesiap. Dengan wajah merah terpaksa ia menyisi ke samping. Di hadapan ikhtian Heng, darah itu berhenti, mengeluarkan kotak pedang pemutus asmara dan sejilid kitab. Kitab ini berisi petunjuk masuk ke dalam makam tua itu. Asal engkau menurut catatan yang kubuat dalam buku ini, tentu dapat masuk katanya. Ikhtian Heng terbeliak. Cepat ia menyambut terus memasukkannya ke dalam baju. Dengan begitu engkau tentu sudah lega bukan ikhtian Heng meringis. Tetapi ia tetap bersikap tenang dan paksakan diri tertawa, terima kasih atas budi kebaikan Nona tiba-tiba darah itu berseru lantang, pusaka tusuk kundai kemala dari Lemhe Bun, kutaruh dalam makam baru ini. Siapa yang hendak mengambil, silahkanlah saat itu Matuan Yeo Bun Giao, Lengkong Xiao Ting Lansan, Cacu Jing dan sekalian orang mencurah perhatian kepada ikhtian Heng. Mereka tak tahu apa isi kitab itu. Tetapi yang jelas, kotak pedang pemutus asmara itu memang asli. Seketika timbul keinginan para hadirin untuk merebut benda itu, ikhtian Heng sejenak memandang ke sekeliling penjuru. Diam-diam ia berpikir, budak perempuan itu telah menyiarkan semua rahasia. Jika aku menyangkal, tentu akan ditertawakan orang, secepat mendapat pikiran, ia pun berkata, sudah tentu aku merasa amat bersyukur karena nona mau kembali menepati perjanjian itu. Entah kapankah kita akan berjumpa lagi eh, engkau mau pergi, kupikir hendak minta diri dulu, kata ikhtian Heng. Apa engkau tak takut kalau orang lain akan merebut kotak pedang pemutus asmara itu seumur hidup, jarang aku berebutan dengan kaum persilatan. Tetapi bukan berarti aku seorang penakut. Tokoh persilatan yang menimbulkan rasa perindahanku, tidak banyak jumlahnya, suatu ucapan yang congkak dan tekebur. SSI daraganda tertawa, perlukah ku suruh orang mengawal mu tak usah, kata ikhtian Heng terus berputar tubuh dan ayunkan langkah. N.I.O. Bun Giau berpaling membisiki Cacu Jing lalu berseru nyaring, saudara ih, harap berhenti dulu. Bagaimana kalau kita menjadi kawan ikhtian Heng, berpaling tertawa, saudara N.I.O. seorang, apakah tidak merasa lemah? Suruh mereka maju sekalian. N.I.O. Bun Giau tahu bahwa ikhtian Heng hendak membuat panas hatinya agar Cacu Jing dan Lengkong Xiao ikut maju. Tetapi orang si N.I.O. itu juga seorang rase yang licin. Ia pura-pura tak mendengar. Bahkan malah tertawa meloroh, He, baiklah, aku tentu menurut perintah saudara ih, ia terpaling dan memanggil, saudara Ca, saudara Leng dan saudara Ting, mari kita maju bersama. Karena saudara N.I.O. mengundang, sudah tentu kami tak berani menolak Cacu Jing dan Lengkong Xiao serintak menyahut dan serempak maju. Setelah beberapa tokoh itu tinggalkan tanah lapang, beberapa hadirin pun hendak ikut menyusup. Mereka berunding dengan berisik dan tampak hendak berangkat. Hai, kalian juga hendak pergi teriak si Dara. Di antara hadirin ada seorang lelaki yang bertubuh tinggi besar. Mendengar kata-kata si Dara itu, si tinggi besar pun berpaling menyahut, Hai, apakah kami tak boleh pergi si Dara tertawa melengking dan berseru, engkau benar. Kalian memang tak boleh pergi, tiba-tiba ia mengangkat tangan dan berseru, tahanlah mereka rombongan penjaga baju hitam yang berdiri beberapa tombak dari tempat itu segera mengepung rombongan orang yang hendak pergi itu. Diam-diam Cong Tuk kerutkan kening, rupanya budak perempuan itu mempunyai maksud lain. Menilik gelagatnya, mungkin akan terjadi suatu pertempuran berdarah, terdengar pula Dara itu berkata kepada Ong Kuan Tiong, Toa Suheng, harap menghitung mereka itu berjumlah berapa orang, walaupun tak mengerti apa maksudnya, namun Ong Kuan Tiong melakukan perintah itu juga. Lalu melapor, semua masih 31 orang pengemis tua itu sudah masuk dalam hitungan atau belum tanya si Dara. Sudah engkau, keluarlah seru si Dara. Cong Tuk bersangsi sejenak lalu melangkah keluar dari kepungan, serunya, apakah maksud nona suruh pengemis tua keluar? Cobalah engkau perintahkan orang-orang itu. Berapakah yang engkau kenal dan siapa-siapakah yang ilmu kepandainya paling baik sendiri? Teri tak peduli dia baik atau jahat, yang penting ku kehendaki yang tinggi kepandainya kata Dara itu pula. Sejenak Cong Tuk memandang kesekalian orang-orang yang terkepung itu lalu berkata, mau apakah nona engkau tak perlu tanya, sahut si Dara, dan pilihkan buat aku 12 orang yang berkepandain tinggi. Jika engkau tak dapat memilih, pilih saja beberapa orang. Kalau nona tak mau menerangkan, maaf pengemis terpaksa tak dapat melakukan perintah. Tiba-tiba Dara itu tertawa mengikik, engkau tak mau memilih, masakan aku tak punya akal? Hari ini akanku perlihatan kepadamu sedikit ilmu kepandainan lemhebun yang istimewa. Apakah nona hendak membunuh semua tokoh-tokoh persilatan yang berada di sini, turun tangan membunuh orang, apanya yang harus dikagumi? Mana dapat menandingi ilmu istimewa dari lemhebun walaupun mulut tak berkata tetapi dalam hati, Chong Tumen Dengus, huh, itu yang hendak kulihat. Tiba-tiba si Dara mengambil tongkat nenek BWNI melalu mengorat-orat di tanah. Berapa kejap kemudian, tampak sebuah lukisan yang indah sekali. Sekalian hadirin kebanyakan pernah mendengar. Dalam pertempuran besar di Gunung Hengsan dahulu, tokoh Lime Hei Kisoh telah mendebat ilmu silat dari dunia persilatan Tiong Goan. Maka mendengar si Dara hendak mempertunjukkan ilmu kepandayan istimewa lemhebun, sekalian orang pun segera mencurahkan seluruh perhatian. Tetapi ketika melihat Dara itu hanya menggurat sebuah lukisan, mereka heran dan memandang Dara itu. Dara itu tertawa pula, pengemis tua, di antara yang berada di sini, tentu engkau lah yang paling tinggi ilmu kepandayannya. Cobalah engkau kemari melihat-lihat gambar ini, Chong Tu melihat goresan ujung tongkat di tanah itu dengan seksama. Tetapi benar-benar ia tak tahu apa maksudnya. Mendengar perintah si Dara, cepat ia melangkah maju seraya berkata, Ho, memang sudah lama pengemis tua ingin menyaksilian ilmu kepandayan yang istimewa dari perguruan lemhebun ia berhenti lebih kurang satu setengah meter dari guratan di tanah itu lalu memandangnya lekat dua. Tempatmu salah. Mungkin sukar untuk mengetahui dengan jelas seru si Dara. Chong Tu mendengus, Huh, apakah melihat gambar saja harus berdiri di tempat yang tertentu benar sahut si Dara? Kalau tak percaya cobalah engkau melihat dari sebelah selatan walaupun Hak Tinggan tetapi Chong Tu terpaksa menurut juga si Dara pun mengisar tubuh lalu gerakan tongkat membuat sebuah lingkaran, katanya, engkau berdiri dalam lingkaran ini dan lihatlah wajah Chong Tu agak berubah, ujarnya, seumur hidup, baru kali ini pengemis tua diatur orang, namun ia menurut perintah dan masuk ke dalam lingkaran. Begitu memandang guratan di tanah itu, seketika perhatiannya melekat. Pengemis itu tampak terkesiap tercengang. Chong Tu dikenal sebagai tokah sakti. Sudah tentu sikap Chong Tu itu menimbulkan keheranan sekalian orang. Mereka pun segera mengisar langkah beralih ke samping gambar itu. Si Dara pun membuat belasan lingkaran di sekeliling gambar di tanah tadi. Serunya, menilik kepandaian kayaan, tak mungkin kalian dapat menyelami rahasia gambar itu. Jika mau melihat, lihatlah dari dalam lingkaran ini memang sekalian orang tak percaya bahwa guratan di tanah itu mengandung hal yang istimewa. Tetapi kenyataan membuktikan bahwa seorang tokoh macam Chong Tu pun terpesona melihatnya. Keinginan tahu mereka tak dapat dicegah lagi. Mendengar perintah si Dara, mereka segera berhamburan melihat ke dalam lingkaran dua itu. Dari dalam lingkaran itu mereka melihat bahwa di tengah guratan di tanah itu terdapat tulisan berbunyi, ilmu istimewa dari Lemhei, menjentikan jari menutup jalan darah. Pikiran dan serangan bersatu, besar sekalilah kegunaannya memang corak daripada huruf dua itu melingkar-lingkar seperti kuntum bunga teratai. Jika dilihat dari sudut yang salah, tentu sukar membacanya. Maka setelah masuk ke dalam lingkaran, barulah sekalian orang-orang itu dapat membaca jelas. Kemudian metu sekalian orang itu menurun. Di bawah tulisan itu terdapat lukisan sebuah telapak tangan besar yang jari duanya separoh dijulurkan, separoh ditekuk di sisi telapak tangan itu terdapat huruf. Ujung jari memancar tenaga dalam. Di bawah tulisan itu, tampak lukisan sebuah lengan dengan urat dua yang menonjol. Di sisi lengan itu terdapat beberapa huruf, berbunyi, hawa menyusup ke dalam tai yang keng, Seperti orang bermimpi, tanpa disadari sekalian orang itu pun segera mengerahkan hawa murni dalam tubuh mantla. Hawa itu dikerah kau masuk ke dalam jalan datah tai yang keng. Ah, tenaga murni mereka dapat dikerahkan masuk ke dalam ujung jari. Mereka menyusur ke bawah lagi dan di situ tampak sebuah lukisan kepalan tangan di sisinya bertulis, Kepalkan kelima jari pelahan-lahan, karena kesengsem dengan ilmu yang aneh itu, tanpa sadar mereka menurut petunjuk gambar. Perlahan-lahan mereka sama mengekpalkan tinju. Dan memandang ke bawah lagi, tangan pun menjulurkan dua buah jari, Jari tengah dan jari telunjuk. Jari tengah ditindihkan ke jari telunjuk, Dan di samping gambaran itu terdapat tulisan berbunyi, Kerahkan semangat dan tenaga murni, Tutup pernafasan, Salurkan tenaga ke jari tengah dan telunjuk, Sekalian orang sudah terpikat oleh ilmu pelajaran dalam gambar itu. Maka tanpa disadari mereka pun segera menurut petunjuk itu. Menutup pernafasan lalu diam-diam kerahkan tenaga murni. Kemudian mereka menurutkan pandang macu ke bawah. Dan mereka hanya melihat empat buah huruf, Tutup rapat pernafasan. Lalu di bawahnya terdapat gambar sekuntum bunga BWHOA Dengan sampingnya terdapat tulisan, Hitunglah kelopak bunga. Walaupun merasa bahwa menghitung kelopak bunga BWHOA itu tiada gunanya, Namun karena sudah menyadari bahwa apa yang ditunjukkan pada lukisan itu Ternyata merupakan suatu ilmu kesaktian yang hebat, Mereka pun tak mau banyak berpikir lagi terus saja menurut untuk menghitung kelopak bunga. Kelopak bunga itu dilukis sama teruat. Walaupun tampaknya sederhana tetapi sukar juga untuk menghitungnya. Selesai menghitung, mereka rasakan dadanya sesak sekali. Ingin lekas dua menghembus nafas. Tetapi di bawah lukisan bunga itu terdapat tulisan, Jangan mengeluarkan nafas, Atau siadua latihan tadi, Orang yang berlatih, memang lebih tahan lama untuk menutup pernafasan. Melihat tulisan itu, terpaksa mereka paksakan diri untuk menahan nafas. Lalu mereka memandang ke sebelah bawah lagi terdapat pula tulisan berbunyi, Ulurkan pelahan-lahan lengan kiri, sekalian orang pun menurut lagi. Mereka sama ulurkan lengan kiri ke sebelah kiri. Dan memandang ke sebelah bawah lagi, terdapat sebuah lukisan, Jari telunjuk dan jari tengah menjulur ke muka. Di sampingnya terdapat tulisan, Setelah tenaga murni terkumpul, Pancarkanlah ke kiri. Saat itu dada sekalian orang sudah hamat sesak sekali, Hampir tak kuat menahan lebih lama. Bahkan kepalanya agak pening. Tetapi semangat dan perhatian mereka benar-benar terpikat oleh petunjuk itu sehingga lupa daratan. Mereka serempak menurut petunjuk dan jentikan jari telunjuk dan jari tengah. Garis lingkaran yang dibuat si darah itu, Telah diatur menurut jarak yang tertentu. Sekalian orang yang menjulurkan lengan kiri, Tepat seketika tiba di samping orang yang di sebelahnya. Dan gerakan tangan itu menggunakan sepenuh tenaga. Serentak terdengar suara bergedebukan dan tubuh dua yang rubuh. Dalam 34 orang itu, yang rubuh ada 32 orang. Hanya pengemis sakti Chong Tu dan seorang yang berdiri paling kanan, tidak rubuh. Chong Tu tersenyum melihat lukisan dua itu. Baru setelah orang di sebelah rubuh ke arahnya, ia tersadar. Saat itu baru ia mengetahui kalau sekalian hadirin sama rubuh. Oleh karena seluruh semangat dan pikiran terpikat oleh gambar-gambar itu, Sampai ia tak menyadari apa yang telah terjadi di sekelilingnya. Pengemis sakti Chong Tu terlongong-longong. Begitu pula orang kedua yang tak rubuh itu, seorang lelaki pertengahan umur yang bertubuh tinggi besar, Juga tercengang-cengang menyaksikan pemandangan saat itu. Tiba-tiba terdengar si darah melengking tertawa, Pengemis tua bagaimana pendapatmu tentang ilmu silat perguruan Lemhebun? Pengemis tua itu menghela nafas. Serunya, Nona memang seorang berbakat yang luar biasa. Pengemis tua sungguh kagum sekali si darah perlahan-lahan menghampiri, Ujarnya, kaum imam dalam dunia persilatan Tionggoan, Engkau termasuk seorang baik. Aku takkan menyulitkan engkau. Lekaslah engkau pergi sambil memandang kepada 32 jago-dua silat yang rubuh di tanah itu, Bertanyalah Chong Tu, Entah hendak Nona pengapakan mereka itu engkau sendiri selamat? Apakah belum cukup si darah berhenti sejenak? Lalu, mereka datang kemari dengan membawa nafsu serakah. Ingin memperoleh kitab pusaka Lemhebun dan tusuk kundai ku malah hendak ku beri sedikit hukuman. Biarlah mereka menjaga di sini selama 3 bulan. Tiba-tiba darah itu berpaling ke arah lelaki gagah yang tidak rubuh tadi, Serunya, ku beri hukuman kepada mereka supaya menjaga makam ini selama 3 bulan. Engkau menerima atau tidak rupanya lelaki itu gentar terhadap kecerdikan si Nona, Sahutnya tersipu, ini, ini, darah baju ungu tertawa dingin, apa ini itu? Sekarang hanya tinggal 2 pilihan. Silahkan engkau pilih. Menilik maksudmu yang mujur karena berdiri dalam garis lingkaran yang terdepan, Maka kuanggap engkau sebagai pemimpin mereka. Jika ada yang tidak menurut perintah, bunuh sajalah. Sekarang silahkan engkau bicara selaku wakil mereka 2 pilihan yang mana tanya lelaki itu. Pertama, segera ku beri perintah untuk mencincang ke 32 orang itu. Sekalipun kera itu memang ganas, lebih rapi, Yang ke-29 yang ke-2, Akan kuikat kalian 33 orang ini dengan tali dari iulat sutra pada keliling makam ini. Karena dalam makam ini tersimpan mustika tusuk kundai kemala dari lamhaibun tentulah banyak orang yang menginginkan. Kalau menjaga makam ini tetapi tak boleh mendekati makam. 3 bulan kemudian aku akan melepaskan tali ikatan itu dan membebaskan kalian, Lelaki gagah itu tersenyum, Serunya, ini, mungkin tiada orang yang akan menentang. Saat ini jiwa dari 30-an orang itu berada dalam tangan nona, Jangan memikirkan yang tidak dua tiba-tiba darah itu menukas, Sampai tiba pada saatnya, Menyesal pun tiada guna ia berpaling kepada nenek BWNU, Pinjam tali ulatian jan selama 3 bulan saja nenek BWNU agak meragu Tetapi akhirnya ia mengambil sebuah kantong bersulam emas, Diberikan pada si darah. Chong Tu dan lelaki tinggi besar itu memandang lekat kepada si darah. Darah itu tengah mengambil segulung tali warna putih salju lalu diurai. Cepat sekali gerakan tangan darah itu sehingga Chong Tu belum sempat melihat jelas, Gulungan tali itu sudah terurai lalu dibuat menjadi 33 buah lingkaran. Setelah itu berpaling menyuruh si bungkuk dan si pendek, Ikatlah leher mereka dengan lingkaran tali ini, Si bungkuk dan si pendek segera melaksanakan perintah. Lingkaran tali ulat sutra itu diikat pada tubur ke 32 orang. Tiba-tiba darah itu berseru nyaring, Tariklah dari dua samping sekuat-kuatnya. Paling tidak harus menggunakan tenaga 100 kati. Jangan nona tiba-tiba Chong Tu berseru gugup, Bukankah dengan karik itu ke 32 orang itu akan mati semua si darah tertawa, Jangan khawatir. Lingkaran tali ku buat sedemikian rupa sehingga tak sampai menjerat leher mereka. Pun tenaga tarikannya sudah ku perhitungkan. Kalau menggunakan 80 sampah 100 kati saja, Barulah lingkaran itu akan menjadi ikatan mati. Dengan leher diberi ikatan rantai tali, Mereka tentu tak dapat bergerak leluasa. Sekalipun mempunyai ilmu menyurut tulang, Pu tak mungkin mampu lolos. Tetapi kalau menggunakan tenaga 200 kati, Lingkaran itu tentu akan menyurut kecil Chong Tu menghela nafas, Mati hidup itu peristiwa besar, Bukan mainan kanak-kanak. Sekali-kali nona tak boleh, Tak apa tuh kasih darah, Kalau mereka sampai mati, Akanku ganti jiwa tanpa banyak bicara si bungkuk dan si pendek terus melakukan perintah. Ketiganya memencar di kanan kiri lalu menarik tali dengan menggunakan tenaga 100 kati. Terdengar suara mendesis pelahan dan lingkaran tali itu pun sama menyurut pada leher ke-32 orang itu. Si darah berpaling kepada lelaki tinggi besar tadi dan berseru, Lingkaran tali yang terakhir engkau boleh mengikatkan pada lehermu sendiri sejenak lelaki tinggi itu bersangsi tetapi akhirnya ia ulurkan tangan menyambuti tali terus dipasang di lehernya. Tanpa ditarik si bungkuk dan si pendek, ia terus mencarik lingkaran tali itu sendiri. Bagus, engkau benar-benar mengenal gelagat. Tali ulat sutra itu adalah salah satu benda pusaka dari perguruan Lem Hei Bun. Jangan memandang rendah bahwa tali itu hanya sebesar dupa tetapi uletnya bukan alang kepalang. Tak mudah dipotong dengan sembelarang pedang pusaka. Karena tali ini masih sisa panjang sekali maka sisanya itu akan kusuruh ikat pada tubuh mereka. Ia berpaling ke arah Ong Kuantiong dan lelaki kaki buntung. Serunya, tolong Suheng berdua membuka jalan darah mereka yang tertutup itu. Kedua orang itu cepat loncat ke muka. Yang satu pakai tangan menampar, yang satu pakai kaki menyepat. Dalam beberapa kejap saja, ketiga puluh dua orang itu serempak tersadar dari pingsannya. Begitu merasakan lehernya terjirat tali, mereka terus hendak menariknya. Sesungguhnya pengemis sakti Cong Tu itu memiliki hati nurani yang welas asih. Ia khawatir tarikan orang-orang itu bahkan akan memperat ikatan tali. Buru-buru ia berseru menghentikan mereka. Teriakan yang menggeledek dari pengemis tua itu mengejutkan sekalian orang. Mereka pun berhenti. Sidara baju ungu berseru nyaring, leher saudara berkalung tali ulat sutra. Kencangnya bukan kepalang. Tak mempanditabas pedang. Kalau tak percaya boleh mencobanya seketika ada beberapa orang yang mencabut senjatanya lalu merampas tali itu. Senjata dari kaum persilatan, tentulah bukan senjata sembarang senjata. Walaupun bukan semua termasuk jenis pusaka, tetapi tentulah senjata mereka itu senjata pilihan yang amat tajam. Mampu untuk menabas batang pohon sebesar mangkuk. Tetapi ketika ditabaskan kepada tali yang besarnya hanya seperti dupa, ternyata macet. Berpuluh-puluh tabasan pedang dan golok tajam, tak mampu memutuskan tali sutra itu. Setelah orang-orang itu berhenti menabas, barulah si darah berseru, tali yang mengalung pada leher saudara itu, hanya tahan tarikan tenaga 200 kati. Kalau lebih dari itu, tali tentu akan menyurut kencang dan saudara-saudara pasti akan tercirat mati, berhenti sejenak. Ia berkata pula, ikatan yang kubuat itu, tiada orang ketiga di dunia yang mampu membuka. Jika nekat hendak membuka, sama dengan mencari kematian diri sendiri. Sekiranya tak percaya, silahkan mencobanya sekalian tokoh-tokoh persilatan itu sudah menyadari kelihayaan si darah. Dan percobaan untuk menabas tali tadi, telah memberi bukti. Maka mau tak mau mereka percaya akan keterangan si darah. Tampak kerudung hitam darah itu bergerak dan terdengarlah kata-katanya pula, sekarang kalian ketiga puluh tiga orang itu, merupakan kawan sehidup semati. Jika tali itu sampai tersambar orang lain dan orang itu menariknya dengan 200 kati, kalian beberapa orang tentu ada yang tercirat mati dan pasti akan mengganggu sekalian orang. Kalian merupakan sebuah kesatuan yang sehidup semati. Dalam menghadapi gangguan orang luar, harus bersatu bantu-membantu. Dan kalian harus menghilangkan rasa dendam satu dengan lain, ucapannya itu lemah lembut nadanya dan dan penuh dengan perhatan. Sekalipun taruh kata darah itu bohong, tetapi karena Kero membawakan kata-katanya begitu lembut, orang tentu sukar untuk tak percaya. Kembali terdengar darah itu menghela nafas panjang, katanya pula, saat ini ada sebuah masalah yang hendak memintakan bantuan kalian. Ialah hendak minta tolong kepada saudara-saudara untuk menjaga makam ini selama tiga bulan. Kalau dalam makam ini tersimpan tusuk kundaikum lapusaka lemhe bun. Sudah tentu akau berdatangan tokoh-tokoh persilatan lihai untuk berusaha mendapatkannya. Nah, saudara-saudara harus mengenyahkan mereka. Dan hendaknya saudara-saudara menyadari bahwa saudara-saudara sudah tambah dengan sebuah ilmu baru. Kalian sudah memiliki ilmu menutup dengan jari dari jarak jauh. Cukup dengan ilmu itu saja, kalian sudah dapat menghadapi musuh yang tangguh. Jika kalian sungguh-sungguh mau bersatu dan serempak melakukan gerak tutupkan jari itu, sekalipun tokoh-tokoh silat yang bagaimana saktinya, tetap tak mampu hendak maju selangkah pun juga, kembali ia berhenti sejenak untuk menghela nafas pelahan, lalu berkata, masih ada sebuah hal lagi. Aku hendak mengatakan dengan sejujurnya. Di antara kalian bila ada seseorang yang menderita luka parah atau binasa, harus cepat-cepat menabas kutung tubuhnya agar jangan sampai mengganggu kalian semua, perintah yang kejam itu seolah-olah enak saja diucapkan si Dara. Sehingga kedengarannya tak mengerikan. Tetapi jika direnungkan sungguh, perintah itu tentu menegakkan bulu Roma. Suasana hening lelap. Agaknya orang-orang itu tak tahu apa yang harus dikatakan. Mereka hanya memandang si Dara. Baju ungu yang dikenakan data itu, melekat pada tubuhnya yang langsing, pinggang ramping dan kulit yang putih seperti salju. Jari duanya runcing seperti duri landak, bahunya yang lempang bagai teraju. Tak dapat tidak, potongan tubuh begitu itu tentu dimiliki oleh seorang jelita yang amat rupawan sekali. Tetapi sayang, wajahnya tertutup oleh kain haram sehingga tak dapat dinikmati kecantikannya. Sekalipun tak dapat melihat wajahnya, namun seluruh tokoh persilatan yang berjumlah 33 orang itu sama mempunyai kesan bahwa darah baju ungu itu tentu seorang cantik jelita. Kembali terdengar suara hlaan napas pelahan dari mulut si Dara yang terbungkus kerudung, waktu tiga bulan itu dalam kehidupan manusia tidaklah merupakan waktu yang berarti. Hanya dalam sekejap mati saja, kalian harus melewakan hari-hari menjaga makam ini. Mungkin hal itu merupakan suatu istirahat pendek dalam kehidupan kalian. Cepat sekali waktu itu segetah akan berlalu, tiba-tiba sebuah suara yang kasar dan gagah, menukas kata-kata si Dara, waktu tiga bulan walaupun tidak lama tetapi habislah sudah riwayat hidup kami. Leher dicirat tali dan disuruh menjaga makam dari seorang yang tak terkenal sampai tiga bulan. Apabila peristiwa itu tersiar di luar, kami tentu tiada muka menegakkan kaki di dunia persilatan, si Dara tertawa melengking nyaring, kalau begitu, apakah nama dan pribadi itu benar-benar lebih penting dari jiwa? Kalau saudara-saudara memang beranggapan begitu, silahkan saja menempuh ajal kebinasaan, sekalian orang tergetar hatinya dan serempak berpaling ke arah orang yang buka suara tadi. Mereka sama menyesali orang yang banyak mulut itu. Si Dara menghela nafas rawan, ujarnya, aku tak mau memaksa kalian menjaga kuburan ini atau mati, terserah kalian hendak memilih. Ia berhenti sampai lama untuk memberi kesempatan sekalian tokoh itu mengambil keputusan. Setelah itu baru ia berkata pula, jika memang tak mau menjaga makam ini, aku pun tak berani memaksa. Silahkan kalian berdirilah, tiada seorang pun yang tahu apa akibat dari kata-kata Dara itu. Tetapi mereka menduga, kebanyakan tentu akan menyeramkan akibatnya. Hanya orang yang buka suara itu, setelah memandang kian kemari lalu berbangkit pelahan-lahan. Metus sekalian orang tercurah kepada orang itu. Wajah mereka tampak tegang. Tetapi tak seorang pun tahu yang bakal terjadi. Si Dara baju ungu berbangkit lalu menghadap orang itu dan berdiri di mukanya. Apakah engkau benar-benar tak takut mati pada waktu si Dara mengayun langkah? Nenek BWM mengikuti lekat dua di belakang si Dara. Walaupun kerut wajahnya cemas dan tampak tak setuju akan tindakan si Dara, tetapi ia tak berani buka suara mencegahnya. Wajah orang itu pucat lesi. Rupanya kematian telah terbayang di wajahnya. Tiba-tiba ia menghela nafas panjang, serunya, berkelahi untuk menentukan siapa yang berhak hidup, bukanlah suatu peristiwa yang besar. Tetapi karena leherku terikat dan tak mempunyai kesempatan untuk melawan, maka aku pun rela pejamkan metu menunggu ajal. Memang umumnya orang persilatan amat menjunjung gengsi dan nama. Walaupun jelas wajahnya menampilkan kecemasan maut namun mulut masih bersuara garang agar rasa takutnya tak diketahui orang. Si Dara tertawa, apakah engkau mempunyai anak istri? Pertanyaan itu benar-benar di luar dugaan sehingga sekalian orang terpukau. Kalau punya lalu bagaimana sahut orang kasar itu? Jika engkau memang punya anak istri, segera akan ku bebaskan pulang. Sungguh orang itu heran. Kapankah aku pernah bicara bohong? Tetapi, tetapi bagaimana engkau harus lebih dulu menjawab pertanyaanku tentang anak istrimu itu? Orang itu merenung sejenak. Punya berapa umur anak perempuanmu tahun ini? Sepintas pandang tanya jawab itu seperti dalam suasana kekeluargaan. Suatu hal yang benar-benar membuat sekalian orang heran. Orang itu bersangsi sejenak, lalu berseru, Puteriku, tahun ini berumur 13 tahun tiba-tiba darah itu mengangkat tangan kanannya sehingga tali yang mengikat leher orang itu bergetar. Lalu berkata pelahan, lekas gunakan tenaga untuk membuka lingkaran tali pada lehermu. Orang itu menduga si Dara hendak mempermainkan dirinya. Sekonyong-konyong ia menggembur keras, Toh aku pasti, kata-kata itu diserempaki dengan menghantam ke arah kepala si Nona. Terdengar suara tertawa dingin dan nenek BWNU yang berdiri di belakang si Dara, secepat kilat segera julurkan tangan kanannya menyongsong pukulan orang itu. Terdengar jeritan keras dan tubuh porang itu pun terhuyung-huyung dua langkah lalu jatuh terduduk. Si Dara berpaling kepada nenek BWNU, lepaskan tali pada lehernya BWNU memandang darah baju ungu itu. Mau berbicara tetapi tak jadi. Tetapi ia lakukan juga perintah si Dara dan membuka tali ikatan leher orang itu. Dan sebelum nenek BWNU sempat bertanya, si Dara sudah mendahului, BWNU, urutlah watnya yang engkau lukai itu supaya berjalan lancar lagi. Dan bebaskan dia terhadap tingkah laku si Dara yang sebentar ganas sebentar baik itu. Nenek BWNU benar-benar bingung. Tetapi ia tak berani membangkang. Setelah menghela nafas, ia menegas lagi, Nak, apakah benar-benar engkau suruh aku membuka jalan darahnya BWNU? Harap jangan hanya tanya dan lalukan permintaanku, sahut si Dara. BWNU mau tertegun lalu menampar jalan darah orang itu. Segera orang itu berbangkit dan tercengang memandang si Dara, Apakah Nona sungguh-sungguh hendak membebaskan aku si Dara kibaskan tangan? Sekarang engkau boleh pergi tiba-tiba orang itu menjura memberi hormat. Serunya, budi yang ku terima hari ini, akan ku ukir dalam hati. Kelak apabila memerlukan tenagaku, aku pasti akan membalas dengan sepenuh jiwa raga. Pergilah lekas, jangan banyak omong orang itu. Tundukkan kepala. Setelah merenung beberapa jenak, ia mengangkat kepalanya lagi dan memandang ke sekeliling hadirin. Tiba-tiba ia tegakan tubuh, serunya, harap Nona suka memasang tali itu pada leherku lagi. Aku tak jadi pergi, itu kemauanmu sendiri, jangan sesalkan aku sahut si Dara. Sudah tentu takkan menyesali Nona kata orang itu. Si Dara pun segera mengambil tali dan memasangkan lagi di leher orang itu. Katanya sambil tertawa. Ku tahu engkau tentu akan suka tinggal di sini. Saat itu tiba-tiba Chong Tu teringat bahwa Hang Ping masih bersembunyi di atas pohon. Segera ia memberi salam kepada Dara itu, pengemis tua akan pamit Dara itu amat sungkan kepada pengemis Chong Tu. Ia agak membungkukan tubuh balas menghormat. Maaf, tak dapat mengantar, Chong Tu segera ayunkan langkah dan menuju ke batang pohon di puncak gunung. Hang Ping meluncur turun dari pohon, serunya, Lo Chiampual, mari kita omong dua di sini, Chong Tu menghampiri dan menghelana pas pelahan, ujarnya, selama berkelana dalam dunia hingga sampai setua ini, belum pernah pengemis tua kagum terhadap orang. Tetapi pada saat umur pengemis tua sudah mendekati lubang kubur begini, barulah aku tunduk pada dua orang anak muda, siapakah yang membuat Lo Chiampual begitu kagum? Tanya Hang Ping heran. Chong Tu tertawa lebar, apakah engkau benar-benar tak tahu? Atau memang pura-pura tak tahu? Sudah tentu tak tahu sungguh-sungguh kedua orang itu saat ini berada dekat dari sini, kata Chong Tu tertawa. Hang Ping memandang ke sekeliling. Sesaat ia seperti tersadar, tanyanya, apakah darah baju ungu dari Lemhebun itu keagungan darah itu, baru pertama kali ini pengemis tua bertema dengan orang yang seluar biasa itu. Benar-benar seorang insan yang luar biasa pintar. Setiap tindakannya, tiada seorang pun yang dapat menduga. A.I., pengemis tua tak dapat tidak tunduk padanya Hang Ping tertawa, kecuali cerdik, mulutnya juga lihai sekali. Bisa berkata, bisa mengomong rangkaian kata-kata yang membuat orang bungkam, tiba-tiba Chong Tu memandang lekat pada wajah anak muda itu, katanya, dan masih ada seorang anak muda lagi yang pengemis tua kagumi. Tahukah engkau hampir merenung sejenak, katanya, apakah lociampuan maksudkan puteri dari marga siangkuan itu? Chong Tu gelengkan kepala tertawa, walaupun kepandaian anak perempuan siangkuanko itu tinggi, tetapi rasanya hampir sudah mendekati puncak bakatnya. Apalagi dalam gemblengan seorang guru yang sakti, sudahlah wajar kalau memperoleh kemajuan besar. Han Ting tertawa menyengir, serunya, apalagi yang pua maksudkan diriku Chong Tu tertawa gelak-gelak, benar. Atas kemajuan ilmu silatmu, aku benar-benar merasa heran sekali. Setiap hari, setiap bulan selalu bertambah hebat. Suatu hal yang menyimpang dari keadaan biasanya yang terdapat dalam belajar silat, ia menghela nafas pelahan lalu melanjutkan pula, pada waktu kita bersama dalam penjara air di Hian Bu Kiong, engkau telah memberi pengemis tua banyak sekali ilmu pelajaran silat secara lisan. Kesemuanya itu merupakan ilmu pelajaran yang paling dimimpikan oleh setiap orang persilatan, Han Ting tersenyum, aku masih dapat mengingat banyak sekali. Sekiranya lo ciam pua suka, akan kututurkan sampai habis, cukup, sudah cukup buru-buru Chong Tu berseru, apa yang ku dapat dalam penjara air itu, tak habis kugunakan seumur hidup, pengemis sakti itu merenung beberapa saat. Tiba-tiba ia bertanya, ada sebuah hal yang pengemis tua tak mengerti, soal apa Han Ting terkejut.